Intro Oke halo semua dan akhirnya sampai lah kita di video gameplay untuk MotoGP 21 Dan hari ini kita bakal menjajal Dukati milik Sky Racing dengan livery spesial Mujelo atau tricolor kali ini Dan ini modnya yang semalam gue pikir sendiri ya kurang lebih beberapa jam lah ya Cuman jangan kan emang belum selesai belum fix semuanya Makanya hari ini pun ada beberapa hal yang perlu direvisi termasuk untuk bagian beberapa firing yang belum kecat Makanya ya wajar aja apalagi ini kerennya sitem kebut karena emang kita pengen nyobain sekaligus Karena masih ada euphoria untuk JP Mujelo makanya ya kita langsung aja untuk ngemoding livery dari Sky Racing yang tau di ini Untuk Mujelo circuit tapi sayangnya hari ini untuk wirepack sendiri gue belum tau apakah wirepacknya bakal seperti apa Soalnya kan ini kita gak tau pasti yang dirilis kemarin cuma motor aja sementara wirepack belum ada Jadi gue sering ngikutin dari warna wirepacknya si Sky Racing saat ini Cuman kita rubah warna dari warna birunya ke warna hijau dan juga warna merah Nah hari ini Surasep juga udah kita rubah Jadi hari ini kita bakal mencoba wildcard ceritanya sama Surasep Nah jadi sayangnya kita kelupaan untuk sekalian ngemoding motif helm dari si Luka Mari nih Makanya hari ini cuma siapa aja yang menggunakan helm yang selera sama motif dari Tricolor Untuk kita liat wirepack di tim Sky Racing saat ini Ya pasti hari ini kita bakal balapan di Mujelo karena emang ini liverynya spesial untuk GP Italia Yang lagi euphoria banget di minggu kanan cuy Langsung aja kita bakal balapan dengan level 100% aja Soalnya kita kalo pake level yang paling tinggi itu kita paling bertarung cuman di baris agerci Waduh Luar biasanya hari ini Surasep berkat dia selalu tampil cukup dominasi di kelas M Tentu makanya hari ini Surasep mendapatin jatuh wildcard untuk berlagak di kelas MotoGP Tentunya di Italian Grand Prix bersama Luka Mari nih Yang hari ini Ruka Mari nih gak tau dia tadi busuk berapa karena hari ini kita gak ikut aplikasi Kita langsung tadi milih untuk posisi startnya secara manual di bagian manual Saat ini lagi-lagi Surasep gak mau ikut sesi warming up akhirnya si Wah Rosi bossnya sendiri nabrakin Surasep cuy ini kayaknya si Ya ampun ya makin parah doang hari ini si Rosi tadi udah mulai geram sama si Asep Yang gak pernah mau untuk ikut sesi warming up lah cuy Ya ampun parah banget dah Bossnya marah Asep pun juga ya pasrah aja sih Kalau gitu nanti aku siapa rest MotoGP to Italian Grand Prix 2021 Oke semua Oke semua Ini dia secara sekelas MotoGP to Italian Grand Prix 3-golor livery spesial And on the way Saat ini Aprile ya Bang kita overtake kali ini Johan Mir Wih Johan Mir kenceng banget cuy Dia langsung berada di urutan ke-6 saat ini Kembali kita overtake in Johan Mir Bisa kak kita berdekati Johan Mir serta Jack Miller untuk posisi ke-4 ke-5 Kita mendekati Johan Mir saat ini di ke-2 Bisa kak kita diterima semua bisa Namanya Johan Mir cukup kuat dan kita masih tertinggal di grid ke-4 saat ini Sementara Jack Miller masih di belakang cuy Dekati nih level pertama Kita udah bisa untuk mengembangkan posisi ke-4 Meskipun hanya bermain di level 100 Meskipun ini level 100 Tapi ini si EA juga gak kalah agresif dari kemarin cuy Saat ini kembali kita bertahan serangan Jack Miller Yang masih rapat Lalu cukup stopit tadi Saat ini tinggungan ke-7 di high speed corner Yang saat lagi bagaimana Jack Dimana kita pastinya bakal cukup putusan Karena emang sih Dukati bukan spesialis untuk high speed corner Kembali namanya Dukati Lenovo Dukati Factory yaitu Jack Miller Berusaha untuk mencuri posisi ke-4 dari Surasel cuy Kita gak boleh ngalah Kita patah menyerah Kita kembali cukup melebar tadi Melewati rebutan kembali Kita bertarung 2 rival Jack Miller untuk posisi ke-4 Dan akhirnya ternyata Johan Zarko yang mengambil alih Grid ke-4 dari Surasel saat ini Dan kita udah mulai tertinggal jauh dari Johan Zarko Serta membalap In line 4 Ternyata hari ini kuat sekali cuy Yaitu Alec Rins Maverick Winyala Serta Johan Mir Tapi yang paling kita tunggu adalah Ketika kita udah siap melibas track lurus Yang ada di Mujela Yaitu di main stringnya cuy Saat ini depannya di selanjutnya terakhir Saatnya fokus berkati Yuan Zarko Akan gak Sekarang tim Berkati Yuan Zarko disini Ternyata Wih Gokil Kenceng banget cuy Eh Ini motornya Berat banget di temen cuy Motornya tuh kayak Seakan berat banget Buat di belokin Kalau udah di kecepatan tinggi Ini kayaknya lebih Menyerupai untuk relive Yang ada tuh Si Yuan Zarko aja Di entry corner Masih bisa Untuk nge-fight back Tadi bener-bener Kita di track lurus Kalau udah di kecepatan tinggi Di atas dari 200 km per jam Itu motornya bakal susah Untuk kita gerakin Dengan sangat eneng cuy Jadi kayak ngerasa Berat banget Karena ada efek dari angin cuy Jadi bener-bener kayak Ngerasa kayak Belapan Pakai versi Motor Versi Rila Hucur Saat ini Yuan Zarko Kembali di belakang Masih mencoba mencari peluang Dari Suraset Saat ini di entry corner Kenapa Akankah kita bertahan Ternyata masih bisa bertahan Tantangan Yuan Zarko Karena hari ini kita Untuk tunggu keurutan Tiga besar Itu sangatlah Sangat-sangat sulit Bagi Suraset Pancar aja Apalagi ini kita Pertama kali Main di MotoGP Setelah kita Dua musim Berada di Kelas paling bawah Yaitu Moto3 Dan juga di kelas Moto2 Saat ini Sektor ketiga Entry corner Tenggungan ke sepuluh Menuju lagi-lagi Yuan Zarko Mencoba tadi Untuk mau overtake Suraset Untuknya kita Pasti bisa untuk Kembali bertahan Di sini Jui Hati-hati Stay fokus Stay calm Terus mendefense Meskipun kita Sangat kesulitan Di pengereman Karena emang di sini Gak tau kenapa Pengeremannya Luar biasa Sangat berbeda Dengan versi Yang ada di MotoGP 2 Apollo Wajar aja Karena emang Si Mas sendiri Si Mas sendiri Gak bakal Ngebuat Pintik yang sama Dari gamenya Masing-masing Pokoknya Antara MotoGP versi ini Sampai nanti MotoGP versi yang Akan datang Itu gak bakal sama Saat ini Kembali Yuan Zarko Melawan Mepayi Besor Setiap di track Tapi sayang Yuan Zarko Gagal Untuk melawan Setiap di track Terus Karena emang Skristen tim Yang kita pakai Luar biasa Sangat kencang sekali Saat ini Lap ketiga Let's do it Masih maverik Nyal Heartbreaking Terus Kembali cukup sliding Hati-hati Dan kondisi Pantaman kita Nah panggil Silahkan Sudah mulai habis Tinggal setengah lagi Tapi semoga aja Dengan sisa Buat seperti ini Kita masih bisa Untuk pertahan Meskipun Kemungkinannya Sangatlah Sudut kembali Aku taruh Melawan serasa Untuk posisi keempat Lap ketiga Yamaha Sepertinya Bakal mencoba Untuk Tembus keempat Besar bersama Maverick Binyal Sekarang nih Koba kita bertahan Dari Serangokotaro Dan untungnya Kita bisa Untuk melawan Tadi Meskipun Tadi Keseorang Kotaro Juga melebar Tapi tenang aja Cui Hari ini AI-nya Makin bebal banget Makin ganas banget Makin agresif Ini Wow Pekobak Nah iya Ternyata Bergantian kembali Irapanya Anak Modifal Letrosi Dari Akademi VR Berjuang terus Untuk merenggut Posisi keempat Dari Serasa Tapi kita Nggak boleh Nyerah Kita harus bisa Tampil Baik Masih kemalah Malas topi Ya ampun Kita malah Lebar Dan akhirnya Dan akhirnya Bekobak Berhasil Melawan Serasa Kembali Serasa Memfightback Bekobak Naya Bertarung lagi Disini Di entry Corner Tekungan Ke-12 Tepatnya Menuju Final Sektor Lagi-lagi Bekobak Naya Menabrak Tadi Serasa Menuju Final Ngecigain Saat ini Di Final Sektor Ternyata Tiga Tidak Akhirnya Kita Montong Jalur Dengan Bekobak Naya Kita Tergeser Sebelah Di perutan Kerju Saat Ke-8 Kembali Boleh Spargaro Bertarung Lagi Disini Ada yang Cres Di belakang Kita Tergeser Ke Ruta Sembilan Masih Mengejar Ini dia Dari posisi Ke-10 Di track Lurus Kita Libas 1 2 3 4 5 2 Dekati Kita Overtake Dan Akhirnya Gila Gokil Ini Dekati Emang Gila Banget Saat ini Jack Miller Berusaha Men-defense Kita Dari Sekiri Ini Gak Kenapa AI Kali ini Bebal Banget Susah Banget Agresif Banget Ini Makin Natural Banget Saat ini Jack Miller Kita Overtake Dan Yes Berhasil Saatnya Kita Bertahan Dari Kejaran Dekati Yang Ada Di belakang Mas Kepun Kota Masih Kita Anginkan Untuk Kita Kalahkan Juga Untuk Posisi Keempat Di Italian Gubel Bisa Misalnya Hari ini Ternyata Pembalap Dengan Motor Inline Ford Lebih Mendominasi Yaitu Maverick Vinalas Rins Joan Mir Serta Fabio Kota Ternyata 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 Di Mujelo Mujelo Mereka 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 Suka Untuk Under Ternyata Susah Untuk Dibilokin Hingga Akhirnya Pastinya Bakal Dicuri Oleh Yamaha Atau Mungkin Pembalap Yang Mereka Jago Ketika Udah Tikungan Saat Ini Kali Ini Kita Langsung Ditinggal Jauh Oleh Kota Rho Dan Kita Masih Ngestay Di Posisi Keempat Lagi-lagi Jack Miller Berusaha Mengalahkan Surah Meskipun Di Final Sektor Kita Nggak Biarin Itu Terjadi Joko Molus Saat Ini Menuju Final Corner Band Depan Kita Sebelah Kanan Sangat Habis Hati-hati Oke Cukup Sliding Pastinya Kita Di Overtake Polis Bargaro Bakal Kita Lohan balik Di sini Di track Lurus Berjuang Demi Segar Sintim Saat Ini Dalian Graphics Kita Overtake Polis Bargaro Dan Sangat Mudah Sekali Super Super Easy Saat Ini Balapan Dua Lep 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 Harinya Marquez Nggak Ada Di Depan Cui Saat Ini Cukup Siding Dan Kita Malah Duh Ini Susah Kalau Di Moto 71 Kita Pengerem Nya Kalau Kita Telat Ngerim Kita Bakal Di Overtake Tapi Kalau Kita Kecepetan Kita Pasti Lebar Serbasan Lajui Dan Ternyata Polis Bargaro Berusaha Kembali Memfight Surah Tapi Kita Masih Bertahan Meskipun Polis Bargaro Masih Di belakang Melawan Surah Berduel Side By Side Di Exit Corner Dengan Kedelapan Bagus Surah Masih Bertahan Tapi Kita Lagi-lagi Salah Mengambil Breaking Point Hingga Akhirnya Kali ini Ternyata Oliveira Memfight Surah Hingga Dua Rival Polis Bargaro Minggu Oliveira Mengepung Kita Di Sini Di High Speed Corner Di Kungan Ke 9 Saatnya Kita Tarik gas Menuju Entry Corner Di Kungan Ke 10 Kita Berikan Surah Perlahan Masuk Di Sektor Ketiga Lagi-lagi Oliveira Melawan Balik Surah Tapi Kita Enggak Boleh Biarkan Oliveira Sampai Loss Dari Positif Kelima Yang Masih Dimiliki Oleh Surah Hati-hati Cukup Melibur Lagi Gara-gara Tari Cukup Sliding Gak Akhirnya Oliveira Berhasil Mengges Surah Sektor Melawan Balik Di Final Sektor Saatnya Fokus Hissa Balapan J.P. Italia Terakhir Menuju Tinguan Terakhir Masih Bertenger Duta Kelima Sementara Liz Dway Ternyata Joe Armir Bukan Lagi Menghajar Kita Tapi Kita Gak Boleh Nyerah Kembali Bertarung Di Drek Lursus Saatnya Surah Melampaui Dan Super Easy Melawan KTM Di Zini Luar Biasa Dekati Skarsin Team Sangat Kuat Kuat Sekali Super Kuat Kita Kita Wow Oke Tarik Napas Jui Ini Padahal Udah Full Elektronik Tapi Wow Motornya Masih Suka Untuk Kepontang Pating Jui Atau Mental Mental Gara 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 Kita Sara Tadi Untuk Menghere Untuk Kita Menghere Terlalu Regresif Hingga Akhirnya Tadi Motornya Kayak Gak Mau Nur Sama Sisi Surah Wah Gokil Gokil Levelnya Emang Beda Banget Untuk Balapan Di Kelas Menutri Menutri Hingga Yang Ada Di Kelas Saat Ini Fire Lap Ternyata Olivera Masih Terus Melawan Surah Di Sektor Ketiga Awal Hati Hati Di High Spikona Tekungan Ketujuh 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 Menurun lagi Dan akhirnya Surah Masih Bertahan Meskipun Di Belakang Masih Tengah Ramp Dan Olivera Serta Polis Padgaro Serta Daniel Petrucci Hati Hati High Spikona Menanjak Tekungan Ketujuh Menuju Tekungan Ketujuh Kita Cukup Melebar Kita Heartbreaking Dan bagus Sekali Cukup Mulus Dan Serta Kita Crash Karena Olivera Di Belakang Lagi Masih Berusaha Berdekati Surah Saat Ini Di Sektor Ketiga Akhir Menuju Final Sektor Oke Tekungan Ketujuh Sedikit Lagi Surah Berhasil Menempat Tim Ke Liman Di Debut Pertamanya Di Bersama Sekret Tim Menjat Abil Karnia Di Italian Gravy Final Sektor Dua Tekungan Terakhir Menuju Tekungan Terakhir Seri Mujer Loh Italian Karnini Kita Hats Breaking Surah Saatnya Kita Malah Stop Tadi Untungnya Kita Nggak Sampai Melebar Dan Saatnya Surah Menuju God Finish Dengan Cara Yang Tidak Biasa Yaitu Willy Untuk Gate Kelima Posi Kelima Dan Kalian Surah Berhasil Membanggakan Skarsing Tim Tepatnya Untuk Debutnya Pertama Kali Di Kelas MotoGP Untuk Membela Skarsing Sukses Untuk Pinsip Kelima Meskipun Kita Bisa Untuk Balapan Di Level 100 Aja Nggak Terlalu Tinggi Karena Di Level 120 Yang Level Extreme Jadi Meskipun Kita Menggunakan Level 100 Aja Tapi Musuh Juga Luar Biasa Gila Bangan Kita Nggak Bisa Untuk Mengimbang Laju Dari Johan Mir Yang Dari Awal Emang Johan Mir Lebih Kenceng Daripada Pembalap Raya Tepatnya Bersama Livery Special Scraising Di musim 2021 Jadi Oke Sama Kalau gitu Kita Langsung Aja Untuk Mengakhiri Video Kali Ini Dan Kita Bakal Ketemu Lagi Tepatnya Nanti Di Next Video Thank you And Bye Ciao